Intro Bapak Ibu selamat pagi Untuk kita hari ini Kita akan menerima renungan Pagi hari ini Kita bernyanyi Sampai jumpa Bapak Ibu selamat pagi Kami menerima kesehatan Sukacita Kebahagiaan Karena Tuhan menyertai kehidupan kami Kami akan menerima firman Tuhan Renungan pagi hari ini Berkati hambamu Berkati jemaatmu Tuhan Yesus Terima kasih Amin Bapak Ibu firman Tuhan Renungan pagi Hari ini Tertulis di hari Senin Tanggal 28 November 2022 Tertulis Di 1 Petrus 2 1 Petrus 3 1 Petrus 3 Ayat 9 Demikian firman Tuhan Dan janganlah membalas kejahatan Dengan kejahatan Atau cacimaki Dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh Berkat Wah firman Tuhan ini Sungguh luar biasa Mampu? Pasti Penuh dengan pergumulan Bagaimana mungkin Kita sudah melakukan kebaikan Kita sudah memberikan kasih sayang Sudah memberikan perhatian Tetapi dibalas dengan kejahatan Mungkin kita merasakan kecewa yang besar Kekecewaan itu meliputi kehidupan kita Sehingga kita merasa Hidup ini tidak adil Masakan kita sudah melakukan kebaikan Kita dibalas dengan kejahatan Tetapi firman ini menyatakan Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Wah Luar biasa firman Tuhan ini Menyuarakan kepada kita Jangan membalas kejahatan Dengan kejahatan Karena apa? Karena manusia memiliki dua karakter Yang tidak bisa dilepaskan dalam dirinya Good habit Kebiasaan yang baik Melakukan kebaikan Bad habit Kebiasaan yang buruk Melakukan kejahatan Dua karakter ini Hadir di dalam hidup kita Kita baik Kita jahat Kita baik Kita buruk Itu dua hal Yang tidak bisa dipisahkan Dalam hidup kita Sehingga Menguasai diri Untuk tidak membalas kejahatan Itu adalah solusi Yang paling penting Itu adalah solusi yang terakhir Bagaimana kita menguasai diri kita Supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Tidak membalas caci maki dengan caci maki Dengan menguasai diri kita Supaya kita apa? Supaya kita mampu menjadi berkat Kalau dikatakan gereja kita yang besar ini Gereja HKBP di dunia ini Diberkati menjadi berkat Maka kita juga begitu Diberkati menjadi berkat bagi sesama Kita tidak bisa memberikan berkat uang Tidak bisa memberikan berkat harta kekayaan Paling tidak Ucapan kita Sapaan kita Keramahan kita Menjadi berkat bagi orang lain Dan itulah yang membuat kita semakin kuat Untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan Kuat untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan Tentu sulit Penuh pergumulan Bagaimana mungkin orang sudah melakukan kejahatan kepada kita Kita akan membalas kebaikan kepadanya Tetapi firman ini menyuarakan demikian Sekalipun penuh pergumulan Sekalipun penuh pertentangan konflik batin yang paling dalam Tapi usahakanlah kebaikan itu Untuk kebaikan siapa? Kebaikan pribadi Kebaikan siapa? Kebaikan diri sendiri Dipulihkan jiwa kita Tidak membalas kejahatan Berarti kita sehat Tidak membalas kejahatan Berarti kita dipulihkan Dan kita disembuhkan Tuhan Dan itu yang harus kita buktikan kepada orang lain Membalas kejahatan dengan kebaikan Usahakan dan lakukanlah itu dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Untuk firmanmu dalam hidup kami Engkau mengingatkan kami membalas kebaikan Semakin besar kebaikan Yang dilakukan oleh orang lain Maka kami membalas itu juga dengan kebaikan Tetapi ketika ada kejahatan Maka Tuhan juga mengingatkan kami Menguasai diri Untuk membalas kebaikan Dari kejahatan yang dilakukan kepada diri kami Kuatkan kami Tuhan melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu terima kasih Sudah mendengarkan firman Tuhan Renungan pagi hari ini Tetap menjaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Tuhan Yesus memberkati hari ini Aku dan Engkau jawanya di korban dan bagimu Di kayu saling menggantikanmu Berima kasih dicurangkannya Menggantikan kita hidup bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!